Apakah brand klotingan itu perlu gorengan? Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak paper clocks Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki Amin Oke, jadi gimana judulnya? Apakah udah mengundang kontroversi atau belum? Oke, jadi ini pasti banyak yang bertanya juga Pertanyaan ini pasti banyak juga yang kalian yang nonton ini Pasti juga sempat mikir seperti ini Kalian pasti bertanya-tanya juga gitu kan Kok bisa brand A, brand B, brand C Atau brand apalah itu ya Itu kenapa kok bisa viral gitu ya? Kenapa gitu? Dan kenapa kok banyak artis-artis atau influencer yang pake brand tersebut? Ya jawabannya aku bisa bilang mungkin 70-80% karena mereka emang dibayar untuk itu Untuk mempromosikan Atau memang mereka itu berteman dengan owner dari brand yang lagi viral tersebut Jadi pertanyaan lanjutannya adalah mungkin apakah salah kalau misalnya brand tersebut mereka itu bayar ke influencer tersebut atau ke selebgram tersebut untuk mempromosikan brand mereka? Ya jawabannya sih enggak gitu loh, enggak salah, enggak ada yang salah gitu loh Yang salah itu kalau misalnya kalian lihat hal tersebut, hal-hal yang lagi viral tersebut, brand-brand tersebut yang lagi viral Itu kalian baper ya kan Lihat brand-brand dipake sama artis-artis atau selebgram atau influencer gitu loh Yang salah ya kalian kalau misalnya baper seperti itu Ya iya dong, kan emang pekerjaan dari influencer, selebgram atau artis tersebut kan ya emang seperti itu gitu kan Mempromosikan karena dibayar gitu Mempromosikan karena ya itu temen mereka kayak gitu Ada sponsor yang masuk, duit cocok, yaudah deal gitu kan Enggak salah, enggak ada yang salah gitu Begitu juga dengan media temen-temen Jadi kalau misalnya kita bicara gorengan tadi ya kayak di awal tadi Kenapa brand A, brand B, brand C kita bisa bilang seperti itu Mereka bisa disiarin atau dipublish di mana-mana Ya salah satu caranya brand tersebut ya emang bayar media gitu ke media yang besar Dari media yang besar ini otomatis akan membentuk suatu stigma Atau membentuk suatu apa ya bisa dibilang kayak mindset ke orang-orang Oh ternyata brand ini banyak yang publish gitu kan Brand ini dipublish sama media yang besar gitu Dan at least nanti turunan-turunannya media itu kayak media-media yang mungkin lebih kecil Itu mereka otomatis akan ikut meliput atau ikut apa ya Ikut mempublish brand-brand yang udah terkenal tersebut gitu loh Karena ya mereka gak pengen dapet traffic yang kecil Nah ketika kita mempromote atau kita mempublish berita-berita yang lagi viral atau yang lagi in sekarang Otomatis traffic mereka juga dapet yang gede juga dong Jadi disini aku pengen cerita the truth-nya aja Jadi kebenarannya aja teman-teman Jadi kalau misalnya cara ini juga menurutku gak salah juga gitu loh Yang salah adalah ketika kita percaya 100% ke media tersebut Tanpa kita cross-check dulu lebih dalam kayak gitu ya Kadang gini kita juga mungkin sering lihat brand A misalnya gitu ya di media-media Nah terutama kalau misalnya tentang clothingan Itu kita bisa lihat di Instagram atau di akun-akun yang ada lokal-lokal pride-nya gitu kan Kan kita bisa lihat nih disitu kita bisa lihat jarang ada media-media yang mengangkat clothing-clothing baru gitu kan Yang sebenarnya clothingan-clothingan baru ini punya potensi sebenarnya Kalau misalnya aku lihat ya ada potensi-potensi yang lebih bagus Yang lebih menurutku lebih ini something new gitu loh Daripada brand-brand yang udah lama gitu Yang udah mainstream duluan kayak gitu Nah kenyataannya kenapa kok media tetap mempromosikan Atau mempublish brand-brand yang itu-itu aja Yang udah emang ya traffic-nya gede Ya balik lagi itu semua media adalah tujuannya adalah traffic gitu kan Dengan traffic yang besar otomatis Pemasukan atau revenue yang mereka dapet Itu bisa mereka bergenkan ke ya kita bisa bilang kayak brand-brand yang mau mengiklankan di media tersebut Dan itu udah lumrah banget bukan rahasia yang umum gitu loh Bukan rahasia yang umum lagi udah ya orang kebanyakan udah tau gitu loh Nah buat kalian mungkin yang masih awam atau yang masih polos gitu ya Sebenernya media itu juga bisa dibayar untuk campaign Atau untuk mempromosikan event atau brand tertentu kayak gitu kan Dan pertanyaannya balik lagi apakah itu salah? No itu sebenernya gak sama sekali salah di medianya gitu Kenapa gue bisa bilang gak salah? Karena kalau misalnya kita mikirnya gampang aja ya Gak mungkin suatu bisa dibilang kayak kanal berita gitu kan Atau channel atau apapun itu atau media dimanapun Ya gak mungkin dong misalnya mereka bikin berita Terus mereka kasih berita yang orang banyak yang gak ngerti gitu kan Ya mungkin ada gitu kan Tapi kan proporsionalnya mungkin 10% banding 90% gitu kan 90% yang emang lagi viral emang lagi rame 10% nya ya ini something new gitu lah Berita-berita yang tergolong masih baru gitu Karena kalau misalnya dibalik persentasenya Itu pasti trafficnya pasti bakalan kecil teman-teman Dan media gak mau traffic mereka kecil kayak gitu Oke jadi sebenernya ya teman-teman Kalau misalnya kalian punya cuan yang gede Kalian main di bisnis-bisnis kayak clothing seperti ini Yang lagi rame-ramenya sekarang ini Sebenernya gampang banget kalau misalnya kalian pengen naik cepat ke atas gitu kan Ini kalau misalnya kita bilang Ya tanpa melihat limit dari budget ya teman-teman Maksudnya ya kita sultan lah Kita anggap seperti itu Caranya gampang banget Kalian bisa produksi barang gitu kan Barang at least beberapa katalog lah seperti itu Terus kita bisa langsung masifkan Endorse ke influencer Endorse ke selebgram, ke artis Tapi kita juga harus lihat merekanya dulu nih Artisnya atau selebgramnya dulu nih Mereka juga harus bener dulu nih Jangan apa ya Jangan asal artis lagi viral Artis lagi naik langsung dikasih endorse Ya enggak juga gitu Kita juga harus bisa melihat Seenggaknya emang mereka itu capable Atau interestnya itu juga ke clothingan juga gitu Apalagi kalau misalnya mereka punya masa yang besar di bidang clothing Yaudah itu cocok gitu kan Terus kalian juga bisa paid promote gitu kan Ke media-media Kalau misalnya di Instagram kayak local pride gitu kan Yang emang mereka itu fokusnya adalah Memberitakan tentang ya clothingan-clothingan di Indonesia Atau di dunia kayak gitu kan Itu kalian bisa rutinin Seperti itu promote Selama at least aku bisa bilang kayak 3-4 bulan Dan let's see the result gitu kan Pasti cepat banget naiknya kayak gitu Nah setelah kalian denger aku cerita seperti ini Apakah kalian pengen tetap bisnis clothingan atau enggak Kalian coba komen di bawah gitu ya Oke jadi gini Sebenernya cara ini atau trik ini tuh bukan hal yang baru di dalam dunia bisnis Mau di bisnis apapun sebenernya Cara ini pasti ada yang pake dan banyak juga yang pake gitu kan Kita gak usah ngomongin bisnis ya Politik pun juga bisa kok dipake cara seperti ini Dan itu menurutku sangat-sangat bisa gitu kan Stigma itu bisa dibentuk Karakter di media itu bisa dibentuk Pencitraan itu bisa dibentuk Ya asalkan kalian bisa megang media Kayak gitu Jadi intinya kalau zaman sekarang ini banyak orang emang tertipu daya sama media gitu Media memberitakan ABCD bagus gitu kan At least ketika udah jalan ternyata ya gak sebagus yang dicitrakan di awal Dan itu emang udah ya udah berjalan mungkin hampir 10 tahun belakangan ini teman-teman Nah buat pemain-pemain yang mungkin gak pake cara yang aku tadi sebutkan ya Atau yang gak semasif itu yang gak sesultan itu pengen pake cara tersebut Sebenernya pertanyaannya adalah apakah bisa mas Ya menurutku sih bisa-bisa aja teman-teman Bisa-bisa aja sebenernya Tapi perlu perjalanan Perlu proses yang lebih lama gitu kan Yang pasti juga lebih harus konsisten juga gitu loh Nah apakah yang pake cara-cara ini ada yang survive dan bisa gede Kayak gitu kan pertanyaan kayak gitu Kalau misalnya tadi kita bisa bilang Dengan cara-cara yang instan dengan kita punya duit yang besar duit yang banyak Apakah bisa ya jelas bisa karena mereka bisa menguasai media Nah sedangkan apakah dengan orang-orang yang mungkin cuannya gak sesultan itu Apakah bisa gede Ya jawabannya sebenernya banyak juga kok brand-brand yang bisa gede Yang bisa survive sampai sekarang tanpa terlalu masif mempromotkan di media Kayak gitu Ya mungkin brand-brandnya ini gak terlalu terekspos juga gitu kan Kayak brand-brand yang udah digoreng tadi sama media Tapi tetep mereka itu ada gitu Mereka bisa survive Mereka juga karyanya itu tetep update Dan kualitasnya juga menurutku bukan yang kualitas karbitan gitu loh Mereka bukan kualitas yang kaleng-kaleng juga gitu loh Dan mereka juga punya pangsa pasar sendiri kayak gitu Nah justru menurutku brand-brand yang kayak gini itu malah biasanya lebih awet untuk pembelinya ya teman-teman Kenapa? Ya karena mereka udah tau kualitas Mereka udah pernah beli, udah pernah nyobain juga, udah pernah ngerasain Yang dimana mereka pasti lebih loyal pembelinya daripada yang ya masif di awal gitu kan Ketika udah beli ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu Nah kalau misalnya kalian ngikutin Instagramku ya beberapa hari yang lalu itu Aku sempat ikin story tentang Machine 56 gitu kan Brand ini sebenarnya udah lawas banget, udah lama banget gitu kan Masa Hero masih tahun 2014 berdiri Itu mereka kalau gak salah si Machine ini udah build brand yang menurutku udah gila-gilaan Udah anti mainstream di masanya gitu kan Dan pasar mereka emang jelas di luar Indonesia untuk di awal gitu kan Dan di Indonesia baru booming atau baru banyak media yang meliput Itu ya mungkin 2 tahun belakangan ini aja Nah kesini-kesini aku lihat itu semakin gokil juga artikel-artikelnya teman-teman Jadi mereka itu bisa naik bisa survive itu dengan no drama gitu kan No goreng-goreng media cuy Jadi mereka bener-bener diliput media itu dengan prestasinya mereka gitu Dan sebelum media Indonesia yang meliput itu udah banyak customer-customer di luar negeri Yang udah tau duluan gitu daripada rakyat Indonesia sendiri gitu kan Nah dari contoh Machine ini kita bisa melihat gitu kan Buat kalian mungkin yang baru atau yang mau mulai Kalau misalnya kalian berpikiran aku pengen bikin clothingan terus pengen cepet dapet cuan yang gede Siap-siap-siap bentar Kayaknya mending kamu jangan clothingan deh Kamu jangan bisnis disini deh Kayaknya gak cocok loh buat kamu nih Kamu bisa mungkin cari coba bisnis yang lain Atau kalian bisa ikut kerja ke orang lain aja Daripada kalian membangun suatu brand gitu kan Karena aku bisa jamin gak bisa secepat itu teman-teman Gak bisa secepat yang kalian pikirkan gitu kan Karena ketika kalian udah dedikasi ya di bisnis clothing itu kalian perlu waktu Karena gini ketika kalian udah ya kalian udah nama itu udah niat untuk berdedikasi di bisnis At least kita bisa bilang kayak bisnis clothing Kita itu perlu waktu untuk develop gitu kan Perlu waktu untuk ya research trial and error semarang kalir gitu kan Dan macem-macem Yang dimana itu gak bisa cuma 1 atau 2 tahun doang gitu kan Itu pun kalau misalnya kamu belum ada basic di dalam bisnis apapun Kamu belum pernah merasakan atau jalan di bisnis sebelumnya Ya itu pasti bakalan lebih panjang lagi waktunya gitu Karena ya kalian harus banyak belajar di dalam membangun suatu bisnis gitu Kalian gak cuma produksi jual Produksi jual Gak gitu cuy Banyak hal-hal yang perlu kalian pikirkan Kalau misalnya kalian pengen di bisnis At least aku bisa bilang kayak sekarang bisnis clothing Seperti itu Ya intinya balik lagi yang sering aku bilang Nikmati prosesnya gitu kan sambil jalan ya sambil belajar juga Dan kalau misalnya kalian udah ngikutin channel ini Mungkin lama gitu ya Itu kalian pasti paham lah sama yang aku udah omongin tadi Iya kan Ya intinya nothing instant if you wanna be long last bisnis or anything temen-temen Ya intinya gak ada yang instant Kalau misalnya kalian pengen jadi besar gitu Karena semua itu butuh proses Butuh the journey Butuh perjalanan Gak ada yang wujuk-wujuk setahun dua tahun langsung gede Kecuali kamu udah punya pengalaman bisnis Atau kamu udah pernah bikin clothing sebelumnya Akhirnya kamu bikin clothing baru Dengan tampilan yang lebih fresh Dan sistem-sistemnya yang lebih bagus Nah menurutku bisa-bisa aja jalan setahun dua tahun langsung gede It's possible kayak gitu Kalau misalnya kalian belum pernah ngapa-ngapain Terus langsung nyebur di dalam dunia clothing Pengen satu tahun dua tahun langsung gede Ya aku bisa bilang mungkin satu juta banding satu lah ya Kayak gitu Oke lah Mungkin sekian dulu aja temen-temen untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan bisa menambah wawasan buat kalian juga So temen-temen thank you guys for watching Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Stay safe, stay strong Never give up Paper cloud out Bye bye temen-temen Thank you guys for watching See you next video Bye 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 bye